Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu Ingin tahu tanggal berapa pencairan PKH tahap 1 2022 Berikut ini informasi dari Bang Himbara Mengenai tanggal pencairannya Dan informasi mengenai BPNT Desember 2021 ke pencair Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 Atau pencairan PKH tahap 1 2022 Yang sebentar lagi akan segera disalurkan Nah bagi KPM PKH lama dan KPM PKH validasi baru 2021 ini Siap-siap ya Sebentar lagi akan cair Kepada pencairan PKH tahap 1 2022 Kemudian ada berita PKH terbaru hari ini Tentang pencairan PKH tahap 1 Para KPM PKH ini tidak perlu lagi datang ke ATM Untuk mengecek ke ATM uang bantuan PKHnya Pada saat pencairan PKH besok Jadi bagi para KPM yang ingin melakukan Caranya ini cukup hanya mengecek melalui HPnya saja Jadi KPM PKH akan lebih tahu nanti jika uang PKH itu sudah masuk Setelah mengecek dari HPnya Dan baru pergi ke ATM untuk mengambil uang bantuannya Nah cara ini terbilang lebih mudah ya Ini agar KPM PKH tidak capek bolak-balik ke ATM Sudah jauh-jauh pergi ke ATM Ternyata masih kosong Dan berikut ini cara mengetahui Bantuan PKH tahap 1 cairnya kapan Tanggalnya berapa dan jamnya berapa Uang bantuan PKHnya akan masuk Di saldo KKS Tanpa mengecek ke ATM lagi Nah bagi KPM PKH yang ingin memakai cara ini Mari simak sampai selesai dan jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Nah perlu diketahui bersama Ada informasi terbaru bantuan PKH hari ini Bagi KPM PKH terkait Pencairan bantuan PKH tahap 1 Yang sebentar lagi akan segera disalurkan Ada kabar yang sangat penting Bagi teman-teman KPM PKH Bahwa sekarang ini sudah ada Cara yang lebih efesien Untuk mengetahui Bantuan PKH tahap 1 2022 Sudah cair atau belum Masuk ke rekening KKS Tanpa capek bolak-balik lagi ke ATM Para KPM PKH ini cukup mengecek Melalui HPnya saja Nah sebelum ke informasi detailnya Perlu diketahui Bahwa pencairan bantuan PKH tahap 1 2022 Dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan Tinggal menunggu hitungan harinya saja Kemudian bantuan PKH tahap 1 2022 besok Ketika mau dicairkan Ini biasanya menunggu dulu surat SP2D Atau data bayar PKH tahap 1 Untuk termin ke 1 turun terlebih dahulu Kemudian ada cara yang terbaru Agar para KPM PKH Bisa mengetahui bantuan PKH tahap 1 nya Itu sudah cair atau belum Pada tanggal berapa cairnya Dan para KPM PKH ini Jika sudah memakai cara ini Sudah tidak perlu lagi Bolak-balik lagi ke ATM Jadi KPM hanya perlu Mengecek melalui HPnya saja Nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui Kapan dan jam berapa Dan tanggal berapa bantuan PKH nya itu akan cair Ini hanya cukup melakukan Aktivasi SMS Banking Nah jika kalian pemegang kartu KKS Bank BRI Bank BNI Bank BTN Dan Bank Mandiri Ini sudah tersedia fitur SMS Banking ya Para KPM PKH cukup melakukan Aktivasi SMS Banking di bank terdekat Caranya jika kalian ingin melakukan Aktivasi SMS Banking ini Ini harus membawa kartu keluarga sejahtera Atau KKS KTP Dan buku tabungannya Lalu datang ke kantor bank penyalur terdekat Dan nanti setelah di bank Ini akan diarahkan oleh petugas banknya Untuk melakukan aktivasi SMS Banking Nah jika teman-teman sudah melakukan Aktivasi SMS Banking ini Nantinya ketika uang bantuan PKH tahap 1 2022 sudah cair Pihak Bank Himbara akan segera mengirimkan SMS Secara otomatis dari servernya Kepada kalian bahwa bantuan PKH Sudah masuk melalui SMS Dan para KPM PKH yang sudah mendapatkan informasi dari SMS ini Tinggal pergi ke ATM Lalu mengambil uang PKH nya yang sudah cair Nah cara ini terbilang lebih efesien ya Bagi para KPM PKH yang sudah melakukan pendaptaran SMS Banking Ini tinggal hanya menunggu notifikasi atau pemberitahuan Melalui SMS saja Ketika besok uang PKH tahap 1 sudah cair dari Bank Himbara Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman semua Jangan lupa tekan tombol like nya ya Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua